jumpa kembali bersama saya di channel kita ini ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku semua yang tetap setia selalu mengikuti video-video dari saya dan untuk sahabat sahabatku yang baru gabung baru hadir di channel ini saya cakap selamat bergabung selamat datang dan silakan untuk mendukung channel ini dengan like subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga kita semua bisa mendapatkan update-update terbaru dari video-video yang saya berikan Oke ini kelanjutan dari video kemarin dimana power amplifier asli play 4500 sudah berhasil kita perbaiki dimana untuk kerusakan sendiri memang tidak tidak begitu parah ya tidak parah ya jadi untuk di video itu di video sebelumnya tidak saya tampilkan atau saya jelaskan secara detail untuk kerusakannya karena saya rasa sangat mudah untuk teman-teman yang sudah jago-jago dalam dunia power amplifier disitu hanya ada permasalahan di bagian routing arus yang masuk pada SMPS nya yang mengalami kendala sehingga menyebabkan power amplifier tidak bisa bekerja dengan normal atau mati dan alhamdulillah itu sudah bisa kita perbaiki ya teman-teman dan ini unitnya sudah saya packing atau sudah pasang kembali ke dalam box seperti ini dan kali ini khususnya untuk mengetahui berapa sih busan watt amplifier ini dimana untuk spesifikasinya di toko-toko online ini dijelaskan bahwa power ini mampu menggelontorkan daya atau watt sekitar 1000x4 ini adalah per channel jadi per channelnya di empat yang itu diklaim mampu seribu watt seperti itu oleh karena itu kali ini kita akan bersama-sama membuktikan itu semua apakah memang betul-betul real seperti yang disampaikan sehingga nantinya kita bisa mendapat mendapatkan referensi ya atau gambaran bahkan mungkin penilaian tentang power ini dengan bandrol sekitar 2,5 sampai 2,7 juta ya untuk harga power ini di toko-toko online saya lihat seperti itu jadi ya wajar saja mungkin nanti seandainya outputnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan oke langsung kita akan melakukan pembuktian oke sekarang kita langsung akan mengukurnya disini sudah saya siapkan untuk masing-masing alat ukurnya disini untuk mengukur output RMS ini untuk mengukur output dari drop smps yang digunakan pada power ini sudah ada generator sinus kita nanti inject di 1 kHz terus ada dummy load ini dummy loadnya kita menggunakan satu saja ini 5,5 ohm ya teman-teman 5,5 ohm seperti itu dan kita akan membuktikan bersama-sama dan nyalakan powernya bisa dilarang ya teman-teman kita coba sudah mulai clip ya teman-teman ya seperti ini saya kira sudah clip ya sudah rusak atau cacat jadi seperti ini saya kira dan pada avometer untuk output 36 volt AC dan drop PSU nya menjadi 76 volt seperti itu jadi bisa ditunggu sendiri ini untuk outputnya di beban 5,5 ohm 36 kali 36 ini adalah outputnya 36 kodrat 36 kali 36 dibagi dummy loadnya 5,5 jadi bisa dihitung ya teman-teman tadi 36 untuk output RMS nya dengan beban dummy load 5,5 jadi untuk beban 5,5 ohm ini menghasilkan daya sebesar 235 watt di 5 ohm itu pun juga dipengaruhi oleh arus listrik di tempat saya ya cuma saya ini untuk ukurnya tidak bisa mengukur apa namanya drop dari PLN nya jadi jika ada orang lain yang mengukur power ini mampu di eh mampu mendapatkan output 400 watt jadi 4 ohm mungkin kemungkinan besar itu diperkari oleh arus listrik PLN yang digunakan karena tutup di tempat saya ini lumayan di agak pedalaman ya lokasinya jadi untuk arus memang tidak begitu kuat seperti itu terbukti tadi dilihat bisa dilihat di jarum avometer yang mengukur output dari SMP nya dia drop dari 84 volt menjadi 75 itu adalah faktor utama yang menyebabkan power ini cepat dalam berada di posisi clip seperti itu jika tegangan PSU utama sudah drop maka power pasti akan mengalami clip seperti itu dan saya rasa memang bisa disebabkan oleh arus listrik yang saya gunakan dan inilah hasil pengukuran di tempat saya untuk powernya dia hanya mendapatkan sekitar 235 watt di beban 5 ohm kira ini memang hasil pengukurannya ya tidak jauh dari ini sekitar anggaplah 250 watt kelimpat seperti itu kita akan coba ulangi belum nah ini dia nah disini 37 untuk output RMS nya nah mungkin ini sudah bisa menjawab ya teman-teman untuk kemampuan real dari power amplifier ini jadi untuk klaim di 1000 watt kali 4 ya saya kira itu mustahil untuk power dengan spesifikasi seperti ini ya sangat jauh saya kira di mana power ini dibanderol di harga 2,5 sampai 2,7 juta seperti itu dan saya kira sudah bisa dipahami teman-teman untuk real dari kemampuan power ini jadi kita bisa memindahkan sendirilah kita bisa berpikir sendiri tentang kemampuan dari power ini oke mungkin itu saja teman-teman untuk video kali ini mengukur real dari auto power asli play 4500 semoga ini bisa memberikan referensi untuk teman-teman dan semoga bermanfaat kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati